Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, adik-adik semua sekarang kita akan membahas soal prediksi pas penilaian akhir semester kelas 8 matematika SMP Jangan lupa adik-adik semua klik like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-temannya, ke grup whatsappnya, grup facebooknya supaya ilmunya lebih bermanfaat lagi Oke, sekarang kita langsung ke nomor 1 Perhatikan pola berikut Nah, ini ada 4 pola Pola pertama ada 2 Pola ketiga ada 6 Pola ketiga, sorry, pola kedua ada 6 Pola ketiga, 1, 2, 3, kali 4 Ada 12, pola keempat 1, 2, 3, 4 4 dikali 5 ada 20 ya Nah, banyak lingkaran pada pola ke-25 Berarti pola ke-25 ini lingkarannya ada berapa? Oke, sekarang kita jawab Ya, sekarang kita jawab Sekarang kita gunakan cara cepat dulu Ya, nanti kakak gunakan cara cepat dan cara biasanya Sekarang kita gunakan cara cepat terlebih dahulu Kita lihat disini, ini pola yang pertama Ini pola yang kedua Ini pola yang ketiga Ini pola yang keempat Pola yang pertama tadi ada 2 Pola yang kedua tadi ada 6 Pola yang ketiga tadi itu ada 3 kali 4, 12 Pola yang keempat 4 kali 5 ada 20 Nah, sekarang kita lihat disini 2 itu dari mana? Ya, lingkaran jumlahnya ada 2 Yang pertama dari mana? 1 dikali 2 Maka ada 2 lingkaran Nah, 6 ini dari mana? 2 dikali dengan 3 Ada 6 lingkaran Nah, kemudian 12 dari mana ini? Ada 12 lingkarannya 3 dikali 4 ada 12 Ya, 20 dari mana nih? Berarti 4 dikali dengan 5 selanjutnya Berapa? 20 Maka kita bisa memberikan menarik sebuah kesimpulan Angka yang ditanyakan dikali dengan pola selanjutnya Berarti pola yang ditanyakannya berapa? 25 Angka selanjutnya berapa? 26 Berarti pola ke 25 itu adalah 25 dikali 26 6 Berapa jawabannya? 650 Berarti jawabannya yang D Ya, ini cara mudahnya Ya, cara singkatnya Nah, cara biasanya bagaimana? Sekarang kita lihat disini Kita pindahkan 2, pindahkan Ini 6, kita pindahkan 12, kita pindahkan Ini 20 Nah, sekarang kita cari bedanya 2 ke 6 ini bedanya berapa? Bedanya 4 6 ke 12 bedanya berapa? Ya, bedanya 6 12 ke 20 beda berapa? Beda adalah 8 Nah, berarti ini bukan tingkatan pertama nih Ini pasti tingkatan yang kedua Kenapa? Karena bedanya belum sama nih Maka sekarang kita cari lagi bedanya nih Dari 4 ke 6 bedanya berapa? Bedanya adalah 2 Ya, nah dari 6 ke 8 bedanya berapa? Bedanya 2 juga Nah, berarti ini sudah sama nih bedanya Ya, 2 Ini adalah Pola tingkatan ke 2 Maka untuk mencari tingkatan ke 2 Rumusnya Un Un An pangkat 2 Ditambah Bn Ditambah C Nanti-nanti harus ingat nih ya An pangkat 2 Ditambah Bn Ditambah C Untuk mencari Pola pada tingkatan ke 2 Ya Nah, sekarang A nya ini berapa? A nya itu Disini kan bedanya 2 Nah, untuk mencari A Karena disini pangkat 2 Beda Dibagi dengan kuadrat 2 dibagi dengan 2 berapa? 1 Berarti 1n pangkat 2 Nah, berarti 1n pangkat 2 itu sama dengan saja dengan n pangkat 2 Ya Jadi Untuk mencari A itu Beda Dibagi dengan Kuadrat Berarti 1 1 1 itu Ya n pangkat 2 Ya Nah, B dari mana? Nah, untuk mencari B Sekarang kita lihat kesini Untuk mencari B Ya Ini pasti Ketika tingkatan yang kedua Disini dikali dengan 5 Disini dikali dengan 3 5 x 4 20 6 x 3 18 Dikurangi 18 Jadi untuk mencari beda Pada tingkatan kedua Disini pasti dikali dengan 5 Disini pasti dikali dengan 3 Ya, nanti dikurangi 20 Dikurangi 18 Per 2 2 Nah, berapa nih bedanya? Yaudah, jawabannya 1 Bedanya 2 B Bukan bedanya Maksudnya B 20 Dikurangi 18 2 2 dibagi dengan 2 1 Ya, berarti B nya ini adalah 1 Berarti 1n 1n itu berapa? Ya n Sama dengan n Ya Berarti n pangkat 2 Ditambah n Nah, C nya berapa nih? Ya, C nya berapa nih? Sekarang kita cari C Untuk mencari C itu adalah A ditambah B ditambah C Sama dengan 2 A ditambah B ditambah C Sama dengan 2 2 A tadi berapa? 1 Ya A nya 1 B nya berapa tadi? B nya 1 Ya, 1n 1 berarti C nya berapa? C nya dicari Ya, berarti 1 tambah 1 Tambah C Sama dengan 2 2 1 tambah 1 berapa? 2 Berarti 2 ditambah C Sama dengan 2 C Nah, ini kita pindahkan nih Nyeberang sama dengan Tadanya positif Atau ditambah Pindah ke sini Berarti jadi Dikurangi Berarti C nya 2 dikurangi 2 Sama dengan 0 Nah, berarti C nya 0 nih Ya udah, berarti Untuk mencari suku ke N Ya, pola ke N Ini N pangkat 2 Ditambah N Nah, ya Berarti Setelah ini Kita akan mencari pola ke N Rumpusnya menggunakan ini Ya, berarti Pola ke 25 Berarti U 25 Sama dengan N nya tadi berapa? 25 Karena yang dicari nya 25 Ya 25 pangkat 2 N nya juga 25 Ya, ini untuk mencari Suku ke N Atau pola ke N Ya U 25 Karena yang dicari nya 25 N nya 25 N nya 25 Pangkat 2 N nya 25 Oke 25 pangkat 2 Sama dengan 625 Ditambah 25 625 Ditambah 25 Sama dengan 650 Berarti jawabannya sama D Ya, nanti silahkan Aduh-duh boleh menggunakan Cara cepatnya Seperti tadi Dan ini Menggunakan rumus Seperti biasa Ya Oke, sekarang kita lanjut Soal nomor 3 Diketahui Suatu barisan 1 8 9 27 64 125 Dan seterusnya Agar menjadi barisan Bilangan yang benar Maka Bilangan yang harus Dihilangkan adalah Berarti disini Ada satu bilangan Yang salah Ya, ada satu bilangan Yang salah Yang mana A 9 B 27 C 64 D 125 Oke, sekarang kita jawab Jawab Sekarang kita lihat kesini Ini bukan Yang memiliki beda Karena kita lihat kesini Dari 1 ke 8 Bedanya berapa? Bedanya 7 8 ke 9 Bedanya berapa? Bedanya 1 9 ke 2 7 Apalagi Bedanya terlalu jauh Ya Maka Untuk mencari Rumus Dari Suatu barisan ini Sekarang kita lihat kesini Un Sama dengan N pangkat 3 Suku pertama Betul tidak 1 Dari mana nih? Berarti suku pertamanya 1 Berarti Un 1 Sama dengan N nya 1 1 pangkat 3 Ya 1 1 kali 1 Kali 1 1 Sekarang kita mencari Suku kedua Betul tidak 8 Berarti U 2 Suku yang kedua Sama dengan N nya diganti dengan 2 2 pangkat 3 2 kali 2 Kali 2 8 Betul berarti ya Kemudian kita cari Suku yang ketiga nih Suku yang ketiga Berarti 3 N nya N nya diganti dengan 3 Berarti 3 pangkat 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27 Berarti seharusnya Suku yang ketiga ini 27 Nah yang sudah ketahuan nih 9 yang harus dihilangkan Berarti Tapi sekarang kita coba Suku yang ke 4 Suku yang ke 4 Berarti 4 N nya 4 kali 4 4 kali 4 64 Ya Kemudian Suku yang ke 5 Suku yang ke 5 Berarti 5 N nya 5 kali 5 25 25 kali 5 125 Nah dari sini Kita bisa melihat Yang harus dihilangkan Adalah 9 Suku yang ketiga Suku yang ketiga itu Harusnya 27 Berarti 9 Jawabannya A Oke Sekarang kita lanjut Ke soal berikutnya Nomor 4 Suku ke N Dari suatu barisan Bilangan Dinyatakan Dalam persamaan UN Sama dengan 5 N Pangkat 2 Dikurangi 2 4 suku pertama Dari barisan tersebut Nah berarti Ini kita sudah Ada persamaannya Kita mau mencari 4 suku pertama Dari barisan Persamaan ini Oke Sekarang kita jawab Jawab Nah sekarang kita Perhatikan ke sini Kalau kita perhatikan Di sini Ada 5 N Pangkat 2 Nah berarti Kita sudah bisa Menyimpulkan Bahwa Dari suku tersebut Bedanya itu Adalah 5 Sekarang kita cari Yang A Lihat yang A Di sini yang A 3 ke 8 3 ke 8 itu Bedanya berapa Bedanya 5 Oke sama Kemudian 8 ke 13 Bedanya berapa Bedanya juga 5 Oke sama Dari 13 ke 18 Bedanya berapa Bedanya 5 Ya Berarti sudah jelas nih Ya Jawabannya yang A Sudah jelas Kenapa Karena di sini Bedanya 5 Ya 3 ke 8 Bedanya 5 8 ke 13 Bedanya 5 13 ke 18 Bedanya 5 Ya Jawabannya adalah Yang A Kalau 2 nya Dari mana nih 2 nya Ya kita tinggal Dikurangi saja 5 Dikurangi dengan 3 Berapa 2 2 Ya Oke Sekarang kita coba Cek yang B Kita cek yang B 3 ke 8 Bedanya 5 Betul 8 ke 30 Bedanya berapa nih Jauh Bedanya 22 Berarti yang B Salah Sekarang kita cek yang C Ini 3 ke 18 3 ke 18 Bedanya bukan 5 Bedanya berapa 5 15 Berarti yang C Salah Yang D 3 ke 18 Juga bedanya 15 Berarti sudah Yang tepat adalah Jawabannya yang A Seperti itu ya Disini 5 Berarti bedanya 5 Ya Oke Sekarang kita lanjut Ke soal nomor 5 Sebuah pabrik elektronik Memproduksi smartphone Pada tahun 2018 Setiap bulan ke bulannya Selalu bertambah secara tetap Jika hasil produksi pada bulan Januari 110 unit Dan bulan Februari dan Maret Berturut-turut 140 unit dan 170 unit Maka hasil produksi smartphone Pada bulan November adalah Titik-titik unit Kita jawab Nah disini Jadi Sebuah pabrik tersebut Memproduksinya tetap Berarti kita coba disini 110 Kemudian 140 Kemudian 170 Nah 110 ini adalah bulan Januari Ini 140 Bulan Februari 170 Bulan Maret Nah kemudian yang ditanyakan adalah Berapa Produksi smartphone pada bulan November Ya disini ada April Ada Mei, Juni Sampai November Nah yang ditanyakan November ini berapa Ya berapa unit bulan November Sekarang kita lihat Dari 110 Ke 140 Ini bedanya 30 Dari 140 Ke 170 Juga bedanya 30 Nah disini kan ada keterangannya Selalu bertambah secara tetap Nah berarti bedanya ini adalah 30 Terus dari Maret ke April 30 Ya Nah berarti Kalau kita sudah mengetahui bedanya 30 Maka Pada bulan November ini Ya pada bulan terakhirnya Bulan apa nih Bulan terakhirnya 170 Bulan Maret 170 Ditambah 8 8 x 30 8 itu dari mana Nah 8 ini dari Maret ke November Ya Maret ke November itu kan Jedanya berapa 8 Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Ya Jedanya berapa 8 jaraknya Ya berarti 8 x 30 Kali beda Ya berarti 170 Ditambah 240 8 x 30 240 Berarti Jawabannya adalah 170 Ditambah 240 410 C Jawabannya Ok Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk deret geometri Jika potongan tali yang paling pendek adalah 6 cm dan potongan tali yang paling panjang adalah 192 cm Maka panjang tali mula-mula adalah titik-titik Ok berarti ini tentang deret geometri Ok sekarang kita jawab Kita jawab Disini mula-mula Suku pertamanya ini berarti 6 Potongan yang pertamanya Ya potongan tali yang pertama ada 6 Sorry potongan tali yang pertama ini 6 cm Maksudnya seperti itu ya Kemudian disini potongan tali yang paling panjang Berarti potongan tali yang paling panjang ini adalah potongan tali ke 6 Atau suku ke 6 Berarti 192 Ok sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya Uku 6 sama dengan 192 Ya kemudian ini U1 atau suku ke 1 atau potongan tali yang pertama Yaitu 6 cm Atau bisa disebut juga dengan A Ya bisa disebut juga dengan A Nah kemudian setelah itu Kita masukkan Ya U6 sama dengan A dikali R pangkat 5 Ya U6 sama dengan A dikali R pangkat 5 Maka setelah ini kita masukkan Suku ke 6 nya 192 Kemudian A nya ini adalah 6 A ini sama dengan suku pertama Ya suku yang ini Potongan tali terpendeknya Dikali R pangkat 5 Nah kita akan mencari R nya dulu nih Ya untuk mencari jumlah suku ke N Atau jumlah dari potongan tali ini Ya Oke sekarang kita langsung R pangkat 5 nya pindah ke sini Kemudian 192 pindah berarti menjadi bagi Dibagi 6 Berarti R pangkat 5 sama dengan 192 dibagi dengan 6 R pangkat 5 nya berapa? R pangkat 5 nya adalah 32 Berarti kalau kita ubah ini pangkat Pindahkan ke sini berarti Akan menjadi akar pangkat 5 Dari 32 Berapa? Ya 2 2 pangkat 5 ya 32 Berarti R sama dengan 2 Ya Oke sekarang kita lanjut Nah kita akan mencari jumlah suku ke N Ya dalam kali ini jumlah dari 6 potongan ini Kan dipotong menjadi 6 bagian Berarti S N sama dengan A dikali Dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 Dibagi dengan R dikurangi 1 Nah disini R nya sudah kita cari Ya R nya 2 Oke berarti jumlah potongan 6 Bagian ini berarti S nya 6 N nya 6 S N Berarti S 6 sama dengan A nya Dari mana A nya? Dari sini A nya 6 Kemudian R nya berapa tadi R nya? R nya 2 Karena dicari jumlah suku ke N Ke 6 berarti disini pangkatnya 6 Ya Dikurangi 1 Per R nya berapa tadi? R nya 2 Dikurangi 1 Ya karena N nya 6 berarti N nya 6 Oke Setelah itu Kita Hitung nih Ya S 6 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 6 itu 64 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 64 Ya dikurangi 1 63 2 kurangi 1 1 Berarti 6 dikali Atau 6 dikali 63 Ya 6 kali 63 Per 1 Ya sudah berarti S Atau suku Jumlah suku ke 6 Ataupun jumlah potongan ke 6 Tali tersebut 6 kali 63 378 Berarti jawabannya adalah yang A Oke Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Perhatikan gambar di samping Koordinat titik A B C Dan D Berturut-turut yang benar Oke ini gambarnya Kalau kita lihat disini ada 2 garis Ini adalah garis X Ini adalah garis Y Nah titik koordinat itu yang betul adalah X, Y Ya berarti sekarang kita coba lihat Yang A dulu A Dari X dulu X nya yang ini Berarti disini Tepatnya dimana? Negatif 5 Ya berarti A negatif 5 Oke A nya negatif 5 semua Sekarang Y nya Y nya berarti disini titiknya 6 Berarti negatif 5,6 Oke A sampai D Betul Sekarang kita lihat yang B B X nya berarti disini Ini 1 X nya 1 X nya 1 Oke Antara C dan D Ya Kemudian Y Y nya disini Ini 4 Oke Berarti antara C dan D Oke Sekarang kita cari yang C C Kita lihat C Ini C X X nya disini 1,2,3,4,5,6 Berarti 6 X nya 6 Nah berarti sudah kelihatan jawabannya yang C Nah kemudian Y nya negatif 4 Oke betul D D nya disini X nya 0 Dan Y nya adalah negatif 9 Ya berarti jawabannya adalah C Oke Kita lanjut ke soal berikutnya Perhatikan diagram Cartesius disamping Nah ini adalah diagram Cartesius ya Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah Nah ini himpunan A nya ada 1,2,3,4 Kemudian himpunan B nya 1,4,9,16 Nah relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B Berarti dari 1 ke 1 Kemudian dari 2 ke 4 Dari 3 ke 9,4 ke 16 Nah ini relasi yang tepatnya dari himpunan A ke himpunan B ini apa nih Kalau kita lihat ini 1 ke 1 Kalau kita lihat kesini Ya faktor dari 1 faktor dari 1 Bisa Ya masuk Kemudian 2 faktor dari 4 4 itu faktornya berapa saja 1 kali 4 kemudian 2 kali 2 Berarti ya betul Nah kemudian 3 faktor dari 9 Faktor 9 itu berapa saja 1 kali 9 3 kali 3 Ya berarti ini faktor dari 9 Ya 3 faktor dari 9 Kemudian 4 faktor dari 16 Ya Kalau kita lihat melihat ke yang B Lebih 1 lebih dari 1 Ya salah ini kan sama Kurang dari 1 kurang dari 1 sama Nah berarti C juga salah Yang D akar Juga salah Berarti jawabannya adalah faktor A Ya jawabannya adalah yang A Faktor dari Oke Lanjut ke soal berikutnya Perhatikan gambar berikut Nah ini ada himpunan A dan himpunan B Ini 1 Ini gambar 2 3 4 Yang dipasangkan ya Ke himpunan B Yang merupakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B Nah pemetaan Nanti kalian harus ingat bahwa pemetaan itu adalah Dipasang Himpunan A Dipasangkan 1 1 ke himpunan B Jadi himpunan A tidak boleh ada yang dipasangkan 2 Ya itu yang disebut dengan pemetaan Oke sekarang kita lihat Yang Gambar nomor 1 Yang A dipasangkan 1 ke himpunan B Oke Ini tidak ada yang double ya Dipasangkannya Oke Berarti 1 Betul ini adalah pemetaan Kita lihat yang nomor 2 Gambar nomor 2 Himpunan A nya ada yang dipasangkan double Nah ini yang ini Ini dipasangkan ke B yang ini Kemudian yang ini Dipasangkan juga yang Kesatunya Nah ini bukan Pemetaan Tapi ini adalah relasi Ya Jadi yang disebut dengan pemetaan itu adalah Himpunan A Dipasangkan 1-1 ke himpunan B Oke sekarang kita lihat yang nomor 3 Gambar nomor 3 Himpunan A nya tidak ada yang double Ya Tetapi disini B nya tidak apa-apa Ya Hanya 1 yang dipasangkan Yang tidak apa-apa Disini himpunan A nya dipasangkan 1-1 ke himpunan B Ya ini tidak ada yang double Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 B Ya jawabannya adalah yang B Kalau yang 4 Nah ini kan double Bahkan Bukan double lagi Ya Dipasangkan ke 3 himpunan B Ya ini 1, 2, 3 Yang ininya tidak ada pasangannya Tidak dipasangkan Ya Jadi ini yang disebut dengan relasi Nomor 2 dan nomor 4 Oke Berarti jawabannya Pemetaan itu adalah gambar nomor 1 Dan gambar nomor 3 Dipasangkan 1-1 Himpunan A nya tidak boleh ada yang double Oke Sekarang kita lihat soal berikutnya Perhatikan beberapa himpunan berikut Himpunan P Dimana X X faktor dari 10 Ya X nya ini adalah faktor berlima dari 10 Himpunan Ki X Dimana X Faktor dari 9 Himpunan R X Dimana 10 Dimana X Sari Dimana X Lebih besar dari 10 Dan X Lebih kecil dari 16 X nya ini adalah bilangan ganjil Kemudian S Himpunan S X Dimana X nya ini adalah faktor berlima dari 25 Dari himpunan-himpunan di atas Yang dapat berkorespondensi satu-satu adalah Nah ini tentang Himpunan yang dapat berkorespondensi satu-satu Oke sekarang kita jawab Kita jawab Nah Adik-adik harus mengetahui Bahwa Yang disebut dengan korespondensi satu-satu itu Dimana himpunan A Dengan himpunan B nya memiliki anggota yang sama Jadi ketika Mau dipasangkan Yang mau dikorespondensi Maka jumlahnya Himpunan A dengan himpunan B ini harus sama Oke sekarang kita Cari yang P Himpunannya berapa saja Himpunan dari P ini adalah X Faktor prima dari 10 Faktor prima dari 10 Faktor prima dari 10 itu Berapa saja 1 kali 10 Kemudian 2 kali 5 Berarti Faktor primanya P nya ini adalah 2 dan 5 Ya Oke sekarang kita himpunan Ki Kita cari Ki Ki ini X faktor dari 9 Faktor dari 9 itu berapa saja Iya 1 Kali 9 Kemudian 3 kali 3 Berarti 1, 3, 9 Kemudian kita cari himpunan R Dimana R nya ini adalah X lebih besar dari 10 Dan X nya lebih kecil dari 16 X nya bilangan ganjil Berarti 11, 13, dan 15 Nah ini harusnya 15 ya Sorry ya Ini salah Harusnya 15 Jadi 11, 13, 15 Ya harusnya 15 Bukan 16 Karena bilangan ganjil Ya ada kesalahan disini Kemudian kita cari himpunan S Himpunan S X nya faktor prima dari 25 Faktor prima nya berapa Iya 5 Ya Nah Tadi yang disebut dengan Korespondensi satu-satu itu Himpunannya harus memiliki Jumlah anggota yang sama Berarti mana Yaudah berarti jawabannya adalah Ki dan R Ya Ki dan R Ini ada 3 anggotanya R ada 3 Berarti jawabannya adalah C Ki dan R Oke Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Ini ada sebuah Gambar grafik penyelesaian Dari sistem persamaan yang mana nih Ya kita lihat disini ada sebuah garis perpotongan Ya Garis perpotongannya ada di titik mana nih Nah ada di titik Satu dan Tiga Kita jangan memperhatikan titik yang lainnya Adik-adik kalau Hafal rumusnya Dari sistem persamaan sebuah grafik Sialkan Di Outrate Nah disini kakak akan menggunakan cara cepatnya Tadi kita lihat bahwa ini adalah titik perpotongannya Titik perpotongannya itu adalah Di Satu dan Tiga Berarti titik perpotongannya Satu koma Tiga Ya Satu koma tiga Nah Satu koma tiga ini Adik-adik tinggal masukkan saja ke dalam Sistem Persamaan yang ada di jawaban ini Misalkan Ini Satukan X Tiga itu adalah Y Kita masukkan Yang A dulu Y Berarti tiga Betul tidak X ditambah dua Ini tiga X-nya satu Satu tambah dua berarti Tiga Betul Oke Yang Y-nya betul Sekarang kita coba dulu yang X-nya disini Empat X ditambah empat Y sama dengan enam belas Betul tidak Kita masukkan X-nya satu X-nya satu Empat kali satu Empat Ya Kemudian Y-nya tiga Empat kali tiga dua belas Dua belas ditambah empat Sama dengan enam belas Berarti jawabannya Yang A Ya Jadi ini cara cepatnya Kalau adik-adik menggunakan cara Menggunakan rumusnya itu nanti akan panjang sekali Ya Jadi ini cara cepatnya Tinggal Kalau ada soal seperti ini Cari titik perpotongannya Kemudian masukkan ke dalam Persamaan yang ada dalam jawaban satu-satu Ya Coba silahkan Ini jawabannya adalah yang A Oke Terima kasih telah menonton